Tiga Dua Satu Satu Oke teman-teman semua apa kabar Kita ketemu lagi semoga kabar teman-teman semua Baik-baik aja di depan saya ini ada rumah lagi Hasil bedah rumah dari MNCTV Wah ini rumahnya bagus banget ya desainnya Ini baru lima bulan ya di bedah Bulan Agustus berarti umurnya udah lima bulan Oh iya teman-teman Saya review rumah-rumah bedah rumah gini tuh Bukan nyari kesalahan atau buat ngapain ya Kan karena channel saya ini juga Channel review perumahan, properti gitu ya Jadi saya tuh tertarik gitu loh dengan Desain-desain dari bedah rumah MNC ini Karena dia rumahnya bagus gitu ya Desain-desainnya Tapi budgetnya gak mahal gitu Nah ini tuh bisa jadi referensi buat teman-teman semua Yang mungkin pengen punya rumah Tapi budgetnya masih terbatas gitu ya Ini bisa jadi referensi dari desainnya Dari bahan-bahannya gitu ya Meskipun dari GRC Tapi kan kita lihat disini Bagus dan kuat-kuat aja gitu Makanya ini udah lima bulan Kita akan lihat nih ya Kondisinya setelah lima bulan Kalau saya lihat sih masih bagus ya Masih kokoh Jadi Buat teman-teman yang mau bikin rumah gitu Gak mau kena cicilan setiap tahunnya ya Gak mau kena KPR gitu Biar tenang hidupnya Misalkan ya Pengen bangun rumah dari nol Tapi budgetnya terbatas Bisa nih Jadi referensi ya Rumah-rumah hasil dari bedah rumah ini Dengan desainnya Liat tuh dari luar Bagus banget ya Cakep Gak kelihatan kayak rumah murah Jadi MNC TV ini Sukses membuat rumah yang Budgetnya gak mahal Tapi mewah gitu ya Tetep bagus tuh Dari depannya kita lihat ya Tanaman-tanamannya Tuh cakep ya Nah ini buat teman-teman Jadi Mudah-mudahan gak ada salah paham lagi ya Karena saya udah dua kali Upload video bedah rumah Semuanya pada salah paham Bukannya gak bersyukur Pasti yang di bedah rumahnya Pasti bersyukur banget Bukannya saya nyari kesalahan juga Enggak lah Pasti saya juga Salut sama MNC ya Udah bisa ngebantu warga Nah makanya ini saya disini Cuman lebih untuk ngasih Referensi ke teman-teman gitu ya Yang buat pengen punya rumah Meskipun tanahnya gak besar Budgetnya gak besar Tapi tetep bisa dapet rumah yang bagus Dan keren Kece kayak gini Nah Yuk kita akan langsung Awancara sama pemilik rumahnya Yang kemarin habis di bedah ya Nah jadi ini depannya Meskipun ini emang Aksesnya gak bisa masuk ini ya Gak bisa masuk mobil Jadi Bener-bener dipojokan banget rumahnya Tuh disitu udah jalan buntu Nah ini dia Bu Dengan bu siapa? Bu Marheni Bu Marheni Bu Menning Bu Menning Panggilannya Nah ini ya rumahnya Hasil bedah rumahnya Semuanya ini bener-bener dari bedah rumah bu ya Dari awal Iya Dari bener-bener Keramik depannya semuanya Ini kalau tapi tanaman depan ini Dari ibu juga? Apa dari sana? Dari sana Semuanya Semuanya Jadi teman-teman sampai pot-potnya gini juga tuh ya Bagus ya Ada apa Pajangan di depannya Taman-tamannya Terus nih teman-teman Kalau teman-teman lihat Di depan ini Ada aksennya juga pakai keramik nih Jadi Meskipun Bahannya GRC semua ini ya bu ya Iya GRC tapi dengan adanya aksen keramik gini Dari Dari looks tuh Tetap kelihatan kokoh gitu ya Kelihatan bagus tuh Nah ini Episodenya ya 319 Beda rumah nih Dengan bu Menning ya Kita lihat dalamnya boleh bu? Iya boleh Bu Menning kemarin ini Dibedah Pengerjaan berapa hari ya? Mulain Malam Selasa Setting hari Senin Oh Jadi 2 hari Senin Selasa Malam Kamis Udah selesai Oh Jadi Selasa Rabu Kamis 3 harian lah ya Nih teman-teman Viewnya Dari dalam Jadi begitu masuk Langsung ada Ruang tamu dan ruang keluarga Nah ini juga nih Kenapa saya suka review-review Beda rumah tuh Dalemnya juga bagus ya Meskipun bukan dari tembok Bahan-bahannya GRC Tapi lihat tuh Dengan penataan-penataan Yang sedemikian rupa Tetap Meskipun tanahnya gak gede Tetap keliatan enak gitu ya Rumahnya tuh cozy Enak lah Nyaman gitu ya Buat si ibu juga tuh Disini ada ruang keluarga Ruang tamu Disatuin ya Disitu ada TV Buat nonton Mungkin gelar karpet Di bawah Kalau anak-anak Banyak yang Nonton gitu ya Ngumpul Disitu ada Meja makannya Tuh luar biasa Alhamdulillah Ya Nah ini Baru 5 bulan ya Masih rapi banget tuh 5 bulan Tapi 5 bulan Udah hampir Setengah tahun sih Masih rapi gini sih Lumayan ya Masih kuat ya Terus dikasih wallpaper juga Temen-temen Nah ini rumah dulunya Bu ya Ini rumah dulunya nih Temen-temen nih Ya Allah Dulunya kayak gini Ya sekarang udah Bagus gini Alhamdulillah banget Bu ya Tuh Dapat hoarding juga semuanya Gratis dari Benda rumah Terus Lihat deh Dari pemilihan warnanya juga ya Sopa sama hoardingnya Sama warna coklat Jadi matching gitu ya Ini meja Meja ininya Meja ruang tamunya Keramiknya juga Menurut saya ini Pengerjaannya lebih rapi ya Karena mungkin Benda rumah itu Timnya beda-beda ya Temen-temen Yang ngerjain Dimandingin Yang kemarin tuh Yang terakhir saya kesana itu Ini lebih rapi sih Keramiknya lebih rata gitu Lebih bagus Tuh Dikasih kipas Semuanya gratis ya Dari bedah rumah Ini sama uang kaget juga gak ibu? Ya Oh uang kaget juga Alhamdulillah Dobel Ini hasil dari Uang kaget lagi Dari bedah rumah langsung Ini mah ya TV Segala macem Ini Kita lihat nih temen-temen Jadi dia layoutnya Layoutnya tuh dia Dari sini tuh Temen-temen masuk Langsung ruang keluarga Ruang tamu Di sini Ruang makan Dan kamarnya disini ya Jadi agak lurus Ini kamar Anaknya nih temen-temen Tuh Semuanya gratis dari MNC ya ini Sampai kasur-kasurnya Dobel gini Wah alhamdulillah banget Lemari juga bu ya Wah Ini sampai lemarinya Dua temen-temen Wallpaper juga Jadi full wallpaper tuh Kamar anaknya Jadi Indah ya warna ungu Paduan ungu sama biru Nih temen-temen Jadi masuk lah ya Ungu sama biru Alhamdulillah bu ya Tuh Sekarang jadi kayak gini Jadi layak banget ya Nah ini referensi nih temen-temen nih Buat yang punya Tanahnya gak terlalu besar Tuh liat MNC TV bisa Melayout Ruangan sedemikian rupa tuh ya Dari sana Sampai kamar Nah ini kamar kesatunya Yang kamar utamanya bu ya Iya Nah ini kasur utamanya juga Master bedroomnya Bukan sales yang paling besar Tapi cukup buat orang Dan ini emang kamar utamanya Disitu juga Dapat lemari Segala macem Sampai Semuanya hiasan-hiasan ini juga ya Tuh ya Allah Ini dekorasinya temen-temen Biar makin cantik ya Tampilan rumahnya Ini emang untuk syuting Ini nih Sudah jualan ini Oh ini Property syuting nih Nah Ya jadi ini Masih ada bu ya Bisa dijual lagi nih bu Iya bisa Sudah sama anak saya dijual Satunya 5 ribu Oh satunya 5 ribu Ini Oke temen-temen Lanjut Nah di tengahnya ini Ada kamar mandinya Nah kalau ibu ini Alhamdulillahnya Dapat airnya juga ya Karena kan yang dulu-dulu Mah gak dapet jet pumpnya Kalau ini dari samping ya bu ya Iya Karena di samping ini Rumah orang tuanya Jadi ngambil dari samping Sumur dari Rumah orang tua yang di samping Jadi Tetap bisa Dapat air Lampunya dimana nih saklarnya Oh lampu ini nih Oh ya Saklarnya jadi ada disana ya Saklarnya kirain disini Nah ini Pasangnya dari dia Oh semuanya dari dia ya Nah harusnya Biasanya saklar disini sih Kalau kamar mandi Iya Ini mah disini nih Iya ini Jauh ya Kesitu ya Nah temen-temen nih Kamar mandinya lihat tuh ya Meskipun Seperti biasa Sama bahannya GRC Tapi lihat Dikasih keramik Ya biar GRC nya gak kena air juga ya Dikasih keramik Jadi tetep Tampilannya juga bagus ya Keramiknya juga Pemilihan warnanya Pas Di bawahnya gelap Di atasnya terang gini Dikasih Klosetnya juga pas ya Tapi tempat klosetnya Saya kadang suka bingung ya Kalau yang naruhnya disini Harusnya klosetnya di kanan Kenapa Kita kan cebok Pakai tangan kiri ya Nah kalau gini kan susah ya Nah itu saya juga kadang Kalau lihat pada rumah Kadang gemesnya disitu sih Iya Salah ya Iya biasanya Harusnya kan Ember di kanan ya Kan kita Gayung airnya Pakai tangan kanan Ceboknya tangan kiri kan Kalau gini kan Berarti Nyeboknya tangan kiri ya kan Nyebor airnya Iya Nambil air dulu Iya Tapi ya Bukannya kita ngeritik MNC ya Udah makasih Dibikin Cuman kan Pasti ada Namanya manusia ya Ada salahnya juga Kalau dari ilmu desain Pasti Bilangnya salah Semua desainer Interior Pasti Bilangnya Bukan salah lah Kalau desain tuh Gak ada yang salah Tapi ya kurang Proposional gitu aja Ini juga dapet bu Ini Oh ini punya ibu Semua Ini kulkas Ini Wah ini bagus bu Padahal bu Ini temen-temen Bagus banget Lihat ya Jadi ininya tuh Model kayak batu-bata gitu Keramik ya Terus ininya warna biru gitu Bagus ya Tuh Ditambah lampunya warna kuning Gini Jadi kayak mewah ya Ini juga bu ya Dapet ya Iya dapat Tuh temen-temen tuh Alhamdulillah ya bu Dapet kulkas juga Ini kulkasnya Alhamdulillah Kulkasnya juga Bagus bu ya Nah kalau ke belakang Udah gak ada lagi ruangan Di belakang sini bu Udah di belakang Udah gak ada ya Jadi Baru-baru sampai sini aja ya Bu ya Nah ini ruang dapurnya Temen-temen Udah gak apa-apa bu Oh iya belakangnya Jadi buat temen-temen yang kepo Nah ini belakangnya Nah ini belakangnya Jadi udah Tanah Alhamdulillah Alhamdulillah ibu ya Mudah-mudahan awet nih ya Nah temen-temen Ini repensi nih Buat temen-temen yang Pengen Ngedesain rumahnya ya Tuh Ini layoutnya kayak gini Jadi disini kamar utamanya Nah bagus nih layout kayak gini Kenapa? Karena kamar utama kan Pintunya disini Jadi Tetap privasi Ketika si pemilik rumah itu Keluar dari kamar Bulak-balik ke dapur Atau ke kamar mandi Gak malu dia Dilihatin tamu Misalkan disini ada tamu Lagi kumpul Ya si pemilik rumah itu Gak keganggu lah Bulak-balik ke kamar mandi Ke dapur gitu Privasinya tetap aman Karena pintunya Arahnya kesini Bukan kesana Nah itu tuh Kayak gitu Kayak gitu juga MNCTV Dipertimbangkan Kita dipikirin ya Tapi gak dikasih pintu ya bu Pasti hording ini aja ya Jam juga gratis Tuh Ini juga semuanya gratis bu Ini Ini semua Wow Bener-bener lengkap ya Luar biasa Mudah-mudahan Berkah nih bu ya Mudah-mudahan saya juga bisa Nanti kayak MNC Meskipun Mimpi Nah tapi mimpi Kayak mimpi Kayak mimpi bu ya Tapi nyata Alhamdulillah bu ya Kaget bu ya Ya Allah Sekaget Ada uang kaget Kan 15 juta Sudah dihabisin Pasar Kan disini pasarnya gudang Kan tangga Turun Nanjak Turun Nanjak Duh Capek bu ya Bukan capek Tapi seneng bu ya Seneng alhamdulillah Untuk uangnya abis Untung hanya abis kemarin Abis semua Alhamdulillah bu ya Saya takut gak abis itu Kalau gak abis kan Dihambil lagi Makanya Alhamdulillah abis bu ya Alhamdulillah Kemarin Dibelihin apa bu abis bu Tempat tidur Kemari beli lagi Itu tipi beli lagi Sudah dia kan Oh jadi tipi ma Ini dari uang kagetnya ya Bukan bedah rumah ya Biasanya kan bedah rumah udah dikasih tipi Iya udah uang kaget beli lagi satu tipi Oh jadi dapet dua Iya dapet dua Oh yang satunya ditaruh di rumah Oh dikasih kemertua Oh 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 jadi temen-temen tipinya ada dua ya Karena dari bedah rumah sama uang kaget Dikasih kemertua Alhamdulillah bu ya Berbagi juga bu ya Udah dapet rizki ya Amin Tapi ini tipi masih berfungsi bu Masih jalan semua Iya Masih aman ya Masih suka buat nonton anak-anak juga Iya Nah gini temen-temen ya kondisinya Tuh Ya meskipun bahan GRC Nah buat temen-temen yang dananya terbatas Bisa nih ditiru ya Rumah-rumah model kayak gini Sementara sambil nabung lagi Atau mungkin temen-temen bisa Setengah GRC setengah tembok Jadi temboknya setengah gitu ya Batu-batanya Atasnya GRC Nah gitu temen-temen Jadi Ambil positifnya ya Dari konten-konten saya itu Saya gak ada niat buat Ngejelekin apa-apa Cuman temen-temen Sebanyak yang salah paham Bu tapi kemarin katanya Banjir ya disini bu ya Nah ini yang bahaya nih Ngeri ini Terakhir 2020 katanya banjir ya disini ya Oh Itu lagi Corona Iya waktu Corona banjir disini Sebelum dibedah ya Sebelum dibedah ya Segini bu katanya Iya Ya ampun Memudan sekarang udah dibedah gini Gak ada banjir lagi bu ya Belum Iya sampai sekarang alhamdulillah ya Memudan gak ada lagi ya Kemarin banjir cuma Sampai sawah doang ya Jadi ini ngerinya Ternyata rawan banjir temen-temen Di depan itu mungkin ada kali atau apa Iya itu kali tuh Dimana bu kalinya Itu kalinya tuh Tuh yang banyak kohon Bang Bu Itu kali Oh disana tuh kalinya ya Tuh disana tuh kalinya temen-temen Iya Jadi kadang banjir ya Kalau lagi penuh banget ya Iya Tapi sejauh ini aman ya Aman Alhamdulillah Mudah-mudahan gak ada banjir lagi Karena ini kalau banjir sih ya Ngeri ya Apalagi ini GRC gitu Meskipun GRC juga sebenarnya Tahan air sih temen-temen Tetap Cuman ya kalau namanya banjir Gimana sih Apalagi ini juga kasihan ya Nanti kan udah bagus gini Nah ini temen-temen Jadi ini Pak Maman Yang videonya berada rumah pertama Nah ini masih temen ya Saudara Saudara Nah jadi temen-temen Kalau temen-temen peduli sama mereka Pengen bantu mereka juga Temen-temen jangan skip iklan di video ini Karena selalu saya bagiin Untuk hasil adsense-nya Selalu saya ada dibagiin Kayak kemarin Pak Maman udah Pak Dadang kemarin udah Sekarang sama Bu Bu Menning Makanya mudah-mudahan temen-temen Kalau mau bantu mereka bisa Dengan tidak menyekip iklan di video ini ya Nanti hasil adsense-nya saya bagi ke mereka juga gitu Makasih ya temen-temen yang udah nonton Kemarin hotelnya mana Waktu diajak ke bedah rumah Ini ya Kita lihat nih temen-temen Jadi ini dapet Souvenir ya Nih Oh kemarin ke ini ya Hotel Sol Marina Iya Oh dibawa jalan-jalannya ke situ ya Kemarin ya Iya Wow luar biasa Pertama kali ke hotel jadinya Iya luar biasa Sobisanya tenggelam lu Oh Lagi renang Oh tenggelam Itu pada sakit pak Aduh Habis di sana pada sakit semua Ya mungkin di sana saking senengnya Kalian renang Kecapean mungkin ya Mau makanannya juga mungkin Gak biasa Biasa makanan itu Manis-manis semua kan Makanan hotel-makanan Ada layanan kayak di kampung Makan daging Manis Tapi untung selesai syuting ya Untungnya ya Iya udah Beres Untung udah beres syuting Sakit Udah beres Udah sakit juga Udah ya makan syuting seharian Habis syuting Ke pasar kan Belanja Belanja Lari-lari deh pas Lari-lari Aduh habis lari-lari Kok seorang kan Jadi tenaga juga ya bu ya Jadi muras tenaga banget ya Kalau masnya Bukan masnya yang belanja Bukan Bukan Saya suruh saya Suami saya jangan Katanya Suruh saya aja ya Cepet katanya Ya saya cepet jalannya Aduh Kata pak polisi Bu jangan cepet-cepet Ntar jatuh Gayus Oh iya iya Satu-sat Katanya Uangnya gak habis nih Ya habis semuanya Alhamdulillah habis semua ya Rijal kebagian gak? Beli apa? Ini HP Oh itu HP Liatin dong Liatin dong Tuh HPnya Gak kebeliin sepeda Oh yang kecil gak kebeli Oh no deh Yang kecil nih Sekolah Oh bukan ini? Bukan ini Dia ngaji Dia sekolah Gak punya sepeda Kadang gak ada yang nangterin Gak nangterin Bisa sepeda Temen-temen nama Udah punya semua Temennya mah Tidak punya Benung punya Oke sampai sini aja videonya Terima kasih buat yang udah nonton Mudah-mudahan videonya bermanfaat Ambil aja yang baik-baiknya Temen-temen buang jauh-jauh Yang buruknya Semoga video ini juga bisa menjadi berkah Buat Bu Menning ya Hasil essence-nya nanti Kalau banyak dari sini penontonnya Kita akan berbagi Kita akan sebagian Kasih ke Bu Menning ya Entah nanti berbentuk uang Atau mungkin kita belikan sepeda ya Buat anaknya Sekali lagi Terima kasih banyak Buat yang udah nonton sampai akhir Kita akan ketemu lagi Nanti di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih